Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang produk yaitu GoPro Hero 11 Black Mini. Sebelumnya, saya sudah mengulas tentang GoPro Hero 11 Black. Dan saat bersamaan, GoPro juga merilis yang versi Mininya. Untuk bentuknya lebih kecil daripada GoPro 11 Black biasa. Namun pada Black Mini ini, tidak hadir layar pada bagian belakang maupun pada bagian depan. Jadi hanya fokus untuk perekaman saja. Pada bagian depan, seperti biasa ada lensanya. Lalu ada tombolnya di sini, untuk mengatur modenya. Lalu pada bagian belakang, karena tidak adanya layar, diganti untuk mounting ya. Pada bagian belakang maupun pada bagian bawah. Dan seperti biasa, adanya mic pada bagian depan untuk menangkap suara ya. Pada bagian kanan, ada tempat untuk baterai ya. Dan untuk USB Type-C sebagai daya maupun untuk memindahkan data. Untuk harganya itu sendiri, selisih lebih murah, 100 USD ya. Dibandingkan dengan GoPro Hero 11 Black. Kelebihannya apa? Karena tidak hadirnya layar pada GoPro Hero 11 Black Mini ini, tentu saja borat obatnya itu lebih ringan. Dan mudah untuk dipasang di mana saja, tanpa khawatir untuk rusak ya. Jadi, daya tahannya lebih tinggi seharusnya. Dan pada bagian belakang, ada headsinknya untuk melepaskan panas. Karena ada di generasi sebelumnya itu ada kasus overheating, sehingga kamera itu menjadi hang atau tidak bisa dipakai. Sehingga hadir GoPro Hero 11 Black Mini ini khusus untuk perekaman dalam waktu yang lama ya. Jadi, seperti ini bisa merekam dalam bentuk Portrait Momen Landscape. Seperti ini, mudah untuk diletakkan di mana saja, sehingga bisa mengabadikan momen kita, tanpa khawatir untuk rusak ya, jadi lebih tahan lama. Karena bentuknya lebih kecil, sehingga mudah untuk diletakkan di mana saja ya. Seperti di helm ini, apabila Anda ingin membuat video motovlog, mungkin lebih mudah menggunakan ini ya. Dan adanya dual mounting finger, pada bagian belakang dan pada bagian bawah ya. Untuk yang generasi terbaru, tidak memerlukan mounting tambahan ya. Mounting tambahan, sehingga bisa langsung ditempelkan pada bodinya. Dan pada bagian atas ada tombol untuk perekaman ya. Dan ada layar notifikasi ya. Jadi, apakah sudah merekam atau belum, ada durasinya berapa lama lagi, dan indikator baterai. Tentu saja, harganya itu bisa lebih murah, karena tidak adanya layar pada bagian depan maupun pada bagian belakang. Dan daya tahan baterai tentu saja, lebih awet ya, karena fokus untuk perekaman saja. Jadi, bisa kita bawa ke tempat yang ekstrim ya, dan baterainya bisa lebih awet. Ini untuk Hypersmooth versi kelima, jadi, meng-cropping video, sehingga pada pinggiran video ini, tidak terlihat begitu bagetar ya. Ada juga autobus untuk menyesuaikan Hypersmooth-nya, agar tidak terlalu seperti jelly ya, gambarnya. Jadi, ini ada horizon lock-nya, ini untuk agar tetap datar ya, terutama ketika kita merekam menggunakan pesawat yang bisa terbalik ya. dan sudah mendukung 5,3K dengan resolusi 24,7MP. Jadi, lebih jelas tentunya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan ini untuk image sensornya dengan resolusi 8 banding 7 rasionya. jadi bisa kita ubah untuk portrait maupun landscape-nya dari software ya. Tentu saja adanya cropping ya. Jadi, ketika kita ingin upload di ponsel, akan di-crop menjadi portrait. Dan apabila kita akan upload di YouTube atau yang lain-lainnya, akan di-crop menjadi landscape-nya. dan tentu saja kita harus merekam objek itu harus tepat pada tengah dari kamera itu ya. Karena kamera ini GoPro Hero 11 Black Mini ini tidak ada layar, kita bisa monitor melalui Bluetooth ya. Nanti kita lihat live review-nya di aplikasi. Dan bisa 8x slow-mo. Jadi, kita bisa merekam gambar yang lambat ya. video yang lambat. Dan tentu saja semakin versi terbaru, resolusinya semakin tinggi ya. Supaya bisa lebih tajam. Dan tentu saja apabila resolusinya semakin tinggi, memerlukan kapasitas baterai yang besar ya. Dan kapasitas memori yang besar. Dan tentu saja keunggulannya karena lebih kecil, bisa dipasangkan di mana saja mounting yang mana saja. Dan tidak begitu mengganggu aktivitas ya. Dan dilengkapi dengan lens mode-nya. Bisa wide maupun yang biasa. Dan tentu saja karena tidak hadirnya layar pada bagian belakang maupun bagian depan. hanya ada indikator pada bagian atas. Tentu saja memerlukan aplikasi ya. Jadi kita nanti bisa langsung mengeditnya di aplikasi tersebut dan bisa kita langsung kita upload ya. Ada juga filter yang disediakan, ada juga trim, color, crop, dan yang lain-lainnya. Bisa mengubah speednya, speed dari video tersebut, dan bisa juga auto sync, edit, bisa kita tambahkan musik yang tersedia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan seputar GoPro Hero 11 Black Mini ini. Apabila Anda sudah membelinya mungkin bisa sharing ya. Bagaimana apakah lebih bagus untuk GoPro Hero 11 Black Mini atau lebih bagus yang versi biasa ya. Tentu saja harganya lebih murah ya. Jadi apabila masuk ke Indonesia harusnya lebih murah. dibandingkan GoPro Hero 11 Black Biasa. Dan itu saja. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.